DPRD bersama pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi kembali melaksanakan rapat paripurna di Aula Rapat Jalan Komplek Perkatoran JJY Desa Citepus Kecematan Pelabuhan Ratu pada hari Rabu 19 Juni 2024 Adapun pembahasan rapat paripurna kali ini yakni pengambilan keputusan terhadap perda tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak yang dilanjutkan dengan penyampaian pendapat akhir bupati atas rap perda tentang penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak serta penyampaian nota pengantar bupati terhadap rap perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2023 Ketua DPRD Kota Sukabumi Yudha Sukmagara mengatakan dengan disahkan rap perda kelayakan anak menjadi perda hal ini merupakan pencapaian sangat baik dimana memang diperlukan adanya perlindungan hukum terhadap anak-anak di Kabupaten Sukabumi Setelah ditetapkan menjadi perda denivitif jajaran DPRD akan mengasosialisasikan kepada masyarakat luas dilakukan secara bersama-sama dengan pemerintah daerah melalui intansi-intansi terkait Saya rasa rap perda dan perda ini sangat berdaya menengah dimana nantinya akan dihak-hak daripada anak-anak karena penambah yang diperlukan perda ini kita sangat adusias membuat perda kelayakan anak ini memang masih banyak juga di daerah-daerah tertentu di DPRD Kota Sukabumi banyak anak-anak yang dirasa mendapatkan haknya yang kurang layak jadi memang itu perlu kita dimuliskan dengan kekuatan hukum atau keutung yaitu perda kelayakan anak-anak Sementara itu Bupatnya Sukabumi Marwan Hamami mengatakan dua poin dalam rapat paripurna yang dilaksanakan secara bersama-sama tersebut sebagai upaya mencari komposisi-komposisi kekurangan baik dalam perda kabupaten layak anak maupun tentang laporan hasil pemeriksaan keuangan rap perda tentang pelindungan anak laporan hasil pemeriksaan keuangan ke DPRD jadi dua poin ini sangat penting lanjut marwan untuk rap perda anak tinggal mencari posisi yang perlu diberikan masukkan kembali kalau terkait keuangan penyampaian hasil temuan BPK pengawasan gubernur tinggal evaluasi apa nanti yang menjadi konsekuensi tanggung jawab untuk program ke depan ini bagaimana mengawasi dari anggaran tersebut yang diimplementasikan karena itu tidak berkaitan dengan BTP kalau itu dari posisi bagaimana dinas-dinas nanti mengawasi dan antara autum-autumnya itu masalah yang bisa kalau keuangannya sudah jelas akutasi pemerintahnya sudah benar hanya implementasi dari penggunaan keuangan itu dalam bentuk program ini yang harus saling-saling betul-betul diawasi oleh teman-teman di media oleh DPRD maupun oleh masyarakat dari Kecematan Pelabuhan Ratu Kabupaten Sukabumi Indra Sofyan TINI POTMGSTV melaporkan